Alhamdulillah 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 Nah, anak-anak Hari ini Pak Tarik mau menyampaikan materi akhidat ahlat tentang bacaan Tahlil Nah sebelumnya Pak Tarik mau menyampaikan Apa itu makna dari tahlil Pengertian dari tahlil itu apa Nah tahlil itu adalah bacaan kalimat tawhid Yaitu la ilaha illallah Yang artinya adalah Tidak ada Tuhan selain Allah Berarti tidak ada zat yang patuh disembah Dan taat kecuali hanya Allah anak-anak Nah bacaan tahlil ini Itu biasanya dibacakan Baik ketika kita dalam mengirim doa Seperti ketika 7 harinya atau 40 harinya Dan sampai 1000 harinya orang yang meninggal Nah ini dibacakan tujuannya apa Agar supaya orang yang meninggal itu mendapatkan Maghfirah atau ampunan dari Allah Nah bacaan tahlil ini anak-anak Biasanya juga dibacakan ketika Baca takbir Nah itu dalam bacaan takbir terdapat kalimat ta-tahlil anak-anak Nah ini adalah pengertian dari tah-tahlil Ya ini bacaan kalimat tawhid Yaitu La ilaha ilang lo Tidak ada Tuhan selain Allah Bahwasannya Tuhan yang berhak kita sembah Yang berhak kita taati adalah Om Allah Selain Allah Tidak boleh Tak boleh, itu namanya syir, syirik anak-anak. Menyembah pohon itu syirik, menyembah sesacen itu juga syir, syirik. Latus syirikum billah inasyir kalladulmun alim. Janganlah berbuat syirik, karena perbuatan syirik itu adalah merupakan dosa yang besar. Pergi ke dukun itu juga syir, syirik anak-anak. Itu tidak boleh, tidak boleh. Ini, terus selanjutnya adalah, nah keutamaan dari kalimat ta-tahlil. Apa itu keutamaannya? Nah diantaranya adalah kalimat la ilaha illallah merupakan harga surga. Miftahul jannah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kuncinya surga itu adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bersyahadat anak-anak. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah. Ya, maka dia masuk surga. Ya, ini. Jadi kalimat la ilaha illallah itu anak-anak merupakan kunci dari surga. Ya, terus keutamaan yang kedua adalah, kalimat la ilaha illallah adalah kebaikan yang paling utama dan dapat menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan. Ya, jadi kalau kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu dosa kita akan dihapus. Dan kesalahan kita akan diampun, diampuni. Nah, ketika dalam zikir anak-anak, abdolul zikri, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir yang paling abdol itu adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ini. Maka kalau kita membaca kalimat la ilaha illallah, dosa dan kesalahan kita akan diampuni. Terus yang ketiga anak-anak, kalimat la ilaha illallah adalah zikir yang paling utama. Nah, tadi empat kali aku ucapkan, abdolul zikri, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, selanjutnya anak-anak, kalimat la ilaha illallah adalah berlindung dari zikir yang paling utama. Jadi, kalau kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita akan dijauhkan dari zikir yang paling utama. Ini adalah kalimat la ilaha illallah, menunda kiamat. Selama masih ada orang yang menyebut dan membaca kalimat la ilaha illallah atau kalimat tahlil, maka tidak akan terjadi kiamat. Nah, ini. Terus yang keenam, zikir la ilaha illallah, pahalanya paling banyak. Paling banyak, ya. Inilah keutamaan dari membaca kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah atau kalimat ta tahlil, anak-anak, ya. Ini. Selanjutnya, nah, hikmah kalimat ta tahlil, ya. Atau manfaat dari kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang pertama adalah, meningkatkan keimanan seorang muslim, ya. Yang kedua adalah, sebagai usaha bertawabat kepada Allah. Yang ketiga adalah, sebagai pengingat bahwa akhir dari kehidupan kita di dunia ini adalah kematian. Yang keempat, menjadikan penyejuk hati, dikala manusia selalu melakukan aktivitas keduniaan. Dan yang kelima adalah, sebagai bukti bahwa kita pada hakikatnya kecil dan tidak memiliki apa-apa yang senantiasa membutuhkan Allah. Allah, ini adalah hikmah dari kalimat ta tahlil atau kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selanjutnya, nah, terima kasih semuanya anak-anak, ya. Tetap semangat dalam belajar. Semoga ilmu yang didapatkan menjadi ilmu yang barokah, manfaat, bidhini matunya, wal'ah, wal'ah, hirah. Dan jangan lupa, sholat, lima waktunya tetap dikerja, dikerjakan, ya. Dan orang tuanya tetap dibantu, ya. Ini, tetap semangat, ya. Terus jaga kesehatan, jaga kesehatan anak-anak, ya. Baik, dari Pak Torit, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.